Pedang Kayu Cendana Dalam waktu yang terdesak ini, tidak sempat dia menggunakan ilmu simpanannya itu. Sudah tentu dia pun segan mengadu sepasang tangannya dengan tombak lemas Pak Kiong Ye Auliong yang dilandasi tenaga lukang yang hebat. Tidak menggembur, tapi mendadak dia tarik napas dalam, seluruh kekuatan tenaganya dia salurkan ke telapak tangan, mendadak dia menggempur dengan Big Hong Chi yang ke arah ruyung lemas lawan walaupun usahanya dilakukan tergesa-gesa dan dalam tempo yang sangat singkat, tangannya ternyata cukup mengejutkan. Tapi, gempuran, telapak, kekuatan dasyat Big Hong Chi yang yang dilancarkan nipinji ternyata sirna ditelan tenaga serangan ruyung lemas Pak Kiong Ye Auliong yang lambat tapi kuat itu, beruntung tubuhnya yang terapung itu berhasil meminjam daya pantul dari benturan keras itu melayang pergi sebelum jurus kedua siang hoat kuat Pak Kiong Ye Auliong sempat dilancarkan, dengan enteng dia melayang turun setombak jauhnya. Diam-diam dia melelet lidah dan mengucap syukur dalam hati. Dalam waktu sekejap ini, baru Pak Kiong Ye Auliong memperoleh peluang ganti napas. Bahwa serangannya tidak membawa hasil, kalau reaksi dirinya kurang cekatan, jiwa sendiri malah terancam oleh senjata lawan, karuan saja nipinji semakin berkobar amarahnya. Padahal, dalam sekejap ganti napas ini, Pak Kiong Ye Auliong sendiri pun merasa kaget dan heran, karena nipinji mampu membebaskan dirinya dari dua jurus yang hoang kot yang dilancarkan menerawang situasi yang dihadapi. Pak Kiong Ye Auliong insyaf bahwa untuk mencapai keinginan menuntut balas kematian orang tuanya, harapannya terlalu kecil, walau umpamani pingji di tengah jalan mau mengunturkan diri dalam percaturan adu tenaga dan otot ini, Pak Kiong Ye Auliong maklum tenaganya sekarang sudah banyak terkuras, sisa tenaga yang ada sekarang tidak akan cukup kuat umup melabrak Toh Bing Sikmo pula. Jelas betapa sedih dan penasaran hatinya, sungguh sukar dilukiskan. Karena dendam dan penasaran tidak terlampias, saking gegetun air matanya serasa hampir bercucuran. Pada saat itulah, setelah maklum perkembangan situasi yang dihadapi, nipinji bertekad bulat, maka tanpa mengeluarkan suara dengan mendelik buas, dia mendorong kedua tangan dari depan dada, segumpal tenaga dasyat terbit di antara kedua tangannya yang menyilang itu terus melandai ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Memangnya Pak Kiong Ye Auliong sudah dekat, dalam gusarnya diam-diam dia berkeputusan juga, baiklah, biar aku adu jiwa dengan kau, Pak Kiong Ye Auliong tidak ragu lagi, mendadak dia pasang kuda-kuda, lutut ditekuk kedua ibu jari tangannya menggantel ruyung lemas, kedua telapak tangan terbalik lurus menghadap ke depan serta, pelan-pelan didorong ke depan, tenaga lunak yang tidak kelihatan diam-diam timbul dari telapak tangannya. Walau kelihatannya tidak sedasyat damparan gempuran nipinji, tapi kekuatan dorongan Pak Kiong Ye Auliong mengandung dua unsur tenaga keras dan lunak sehingga merupakan jalinan kekuatan yang tangguh juga, apalagi Pak Kiong Ye Auliong sudah bertekad adu jiwa, maka dia pun menggempur dengan seluruh kekuatannya, dapatlah dibayangkan betapa besar kehebatannya. Plak suara benturan tidak keras, tampak nipinji tergentak mudur setombak lebih, mulutnya terbuka menggelak tawa aneh Pak Kiong Ye Auliong seperti digentak keras, tubuhnya sempoyongan beberapa langkah, kedua lengannya terasa lemas pegal, ruyung lemasnya terpental lepas dari pegangan dan kalau Tok Ni Kaohun Nipinji bergelak tawa, adalah Pak Kiong Ye Auliong amat pilu dan hilap. Bibirnya gemetar, mulutnya terpentang ingin menggembur melampiaskan penasaran hati, namun kerongkongan terasa kering, lidah kelusuaranya tertelan kembali. Tanpa memberi peluang, di tengah gelak tawanya Nipinji sudah merangsak pula makin meledak kamarah Pak Kiong Ye Auliong, ada niat mengerahkan seluruh kekuatan lewetang AYA mengadu, kekuatan biar gugur bersama musuh. Dia sudah siap menggempur, sayang dalam pandangannya yang berkaca-kaca air marah, tiba-tiba muncul pula adegan mengerikan yang tidak pernah terhapus dalam ingatannya yaitu bayangan berlepotan darah dengan rambut kepala awut-awutan, sebatang panah menancap tembus di dadanya. Maka luluhlah semangatnya, diam-diam-diam membatin Pak Kiong Ye Auliong, jangan terlalu emosi dan diburu oleh perasaan hati menghadapi persoalan genting ini, bila salah langkah Cheng Hun Kok adalah tempat kuburmu maka ayahmu yang dia lem bakat tidak akan mati dengan meram. Sudah 10 tahun aku menanti, apa bedanya tertunda pula beberapa hari? Selama gunung tetap menghijau, Kenapa khawatir kehabisan kayu bakar? Situasi hari ini tidak memuntungkan, kenapa kau tidak berusaha meloloskan diri saja? Itulah keputusannya setelah dia sadar dan berhasil menekan rangsangan nafsunya ingin menuntut balas. Walau keputusan ini sendiri amat mengetuk sanubarinya, tapi dalam keadaan seperti sekarang dia sudah tiada jalan atau pilihan lain sebelum Nipin Ji menubruk tiba, dia sempat berjongkok meraih senjata, berbareng kakinya menggenjot dengan gaya ihun piloh yan heng, tubuhnya mencelak jauh ke pinggir hingga di bawah dinding lembah, tanpa ayal kembali tumitnya menutup bumi, tubuhnya lantas melejit mumpul. Melayang seringan asap dengan punggung menempel dinding terus melesat terbang ke atas. Mendadak tubuhnya bersalto sekali, kini menghadap ke dinding, kaki tangan bekerja sama seperti orang manjat pohon layaknya, kaki menotol tangan menarik, tubuhnya melenting lebih pesat lagi menuju ke batu gunung yang agak menonjol keluar dari dinding curam itu. Itulah ginkang kelas tinggi yang tenghun siangin. Begitu mencapai dinding tubuhnya seperti lengket terus meluncur pula ke atas begitulah beberapa kali menotol dan tangan bekerja, tubuhnya bergerak di atas dinding yang curam dan licin setinggi lima puluhan tombak telah dicapai dengan mudah. Bahwa Pak Kiong Ye Auliong sudah hampir dikalahkan total, sudah tentu Nipin Ji amat senang, kini melihat Pak Kiong Ye Auliong melarikan diri dengan care yang luar biasa ini, sudah tentu tidak rela dia membiarkan orang merat, apalagi ruyung lemas Pak Kiong Ye Auliong telah meninggalkan tanda metode pahanya. Beruntun Nipin Ji memekik pendek secepat terbang tubuhnya pun memburu ke arah dinding, begitu kaki tangan menempel dinding segera diakerahkan tenaga dalam, sekali bergerak tubuhnya segera merambat naik secepat panah meluncur, gerak-geriknya mirip cecak yang mengejar mangsanya. Nipin Ji memang mengembangkan Pia Haukeng, ilmu cecak, dengan landasan tenaga dalamnya. Lekas sekali ini Pin Ji juga sudah mencapai pucuk dinding dan melompat berdiri di atas curang selepas matanya memandang tampak dua puluhan tombak di arah barat bayangan seseorang tengah berlari kencang seperti dikejar setan maka dengan pekek yang mengerikan segera dia mengudak dengan ginkangnya yang tinggi pada saat itulah di dalam lembah terdengar beberapa kali hardikan, serta mertani Pin Ji merandek dan memutar balik, dia teringat kepada nyonya muda yang datang bersamanya itu. Nyonya cantik yang direbutnya dengan kekerasan beberapa hari yang lalu, betapapun dia segan meninggalkannya begitu saja. Dia tahu bila daya obat yang diminumnya sudah punah, nyonya ini akan meninggalkan dirinya dengan rasa dendam yang tidak terlampias. Karena dah maklum, kecuali dendam hakikatnya nyonya ini tidak pernah menaruh cinta terhadapnya, meski sudah beberapa hari ini mereka tidur seranjang. Maka dia berpikir, Pak Kiong Ye Auliong sudah kehabisan tenaga, lari juga tidak akan bisa jauh, biar aku menaruhnya di suatu tempat aman dulu putar balik membuat perhitungan kepadanya, Nipin Ji sudah membenci Pak Kiong Ye Auliong ke tulang sum-sumnya, dendam gulunya telah dialimpahkan kepada Pak Kiong Ye Auliong, maka dia sudah berkeputusan, Pak Kiong Ye Auliong harus dibekuk hidup, hidup, baru perlahan-lahan dia akan menyiksanya sampai mati. Hardikan Nyaring kembali berkumandang dari dasar lembah. Dengan terlongong Tio Swati menyaksikan pertempuran di tengah gelanggang, Rona mukanya selalu berubah mengikuti perkembangan pertempuran di tengah Arna. Untuk sementara dia lupa akan tujuan kedatangannya, karena di dalam waktu yang tidak singkat ini, entah mengapa nalurinya seperti telah diliputi hayal yang tidak mampu dia sendiri mengemukakan, keselamatan si pemuda yang tengah menyabung nyawa di tengah Arna menjadi perhatiannya yang utama. Sudah tentu Tio Swati sendiri tidak tahu, kenapa timbul perasaan aneh dalam benaknya. Akhirnya dia menyaksikan pemuda yang tadi menyarumumi dan beberapa kali memberi peluang kepada dirinya telah kabur melesat terbang ke atas dinding jurang. Setelah bayangan orang telah lenyap dari pandangan matanya, baru dia menarik napas lega begitu tertunduk perasaannya seketika hambar, seperti kehilangan apa-apa. Tekanan batin yang mengendor, menyebabkan pikirannya lebih jernih, dalam sekejap ini, suatu pikiran mengetuk sanuberinya, seketika dia sadar akan kehadiran dirinya di dalam lembah ini, baru sekarang dia menyadari dirinya terlongong setengah hari tanpa guna di dalam lembah yang becek sementara musuh pembunuh ayahnya Toh Bing Sikmo tampak tidak jauh di sana. Segera dia angkat kepala serta menatap dengan sorot dingin, ternyata Toh Bing Sikmo juga tengah menatapnya. Maka adegan yang mengerikan itu kembali terbayang di kelopak matanya darahnya seketika mendidih, hawa amarah meledak di rongga dadanya, bibirnya gemetar, air matanya pun berlinang. Tatapan dingin yang mengandung sinar hijau itu memang menggiriskan hatinya, tapi selama 10 tahun ini dia sudah mengecap penderitaan dan kesengsaraan hidup, keluarga berantakan, ayah bunda gugur, sanak saudara tidak diketahui paranya, dalam hatinya sudah timbul satu tekat yang membara, kekuatan yang amat besar, balas dendam, itulah suara yang bergema di relung hatinya, tidak pernah putus gemah suara yang menuntut dirinya untuk berusaha menuntut balas. Maka sambil menghardik nyaring segera dia menubruk ke arah Toh Bing Sikmo, dengan jurus HW Ingo Kip 2, dikala tubuhnya terapung di udara dia sudah melolos pedang serta memutarnya sehingga menerbitkan deru kencang menerjang ke arah Toh Bing Sikmo. Serangan mendadak ini menimbulkan reaksi kaget dan heran dari sorot metle, Toh Bing Sikmo. Apalagi yang menyerang adalah gadis belia yang berusia tujuh belasan hanya bergerak lembut, Toh Bing Sikmo sudah mundur beberapa kaki, pandangannya tetap heran dan tak habis mengerti. Sudah tentu Tio Suat Ingo tidak heraukan sorot metle orang, luput serangan pertama dengan suaranya yang serah kembali dan menghardik, kini serangan berubah jurus Boan Chiang Ciki, pergelangan tangan ditekan pedang menyusup ke atas senjatanya menyontek ketiak Toh Bing Sikmo. Bukan saja tidak menangkis, Toh Bing Sikmo juga tidak balas menyerang, dia hanya menyingkir ke pinggir, gerak geriknya seringan daun melayang. Pedangnya menusuk tempat kosong, kembali tubuh Tio Suat Ingo bergerak mengikuti gaya pedangnya, kali ini langkahnya tampak lincah dan pedang pun bergetar, dengan jurusih singcoan Gwe, bintang pindah mengitari rembulan, sinar pedangnya membentuk sekuntum kembang yang bertaburan, diiringi desis tajam yang dingin, secepat kilat mengulung ke arah Toh Bing Sikmo, serangannya kali ini memang lebih lihai dan mengejutkan. Melihat gaya pedang Tio Suat Ingo makin ganas, rasa heran dalam sorot matanya makin besar, lekas dia menjejak kaki mundur setombak jauhnya. Bahwa Toh Bing Sikmo tiga kali memberi peluang kepadanya, Tio Suat Ingo sendiri juga heran dan tidak mengerti. Pikirnya, kenapa? Dia mengalah tiga jurus kepadaku? Apakah mumi yang satu ini juga palsu? Apakah Toh Bing Sikmo yang di depannya ini palsu atau tulen? Apapunlah maksud kehadirannya di sini, kecuali dia sendiri, sudah tentu Tio Suat Ingo tidak mungkin tahu. Meski heran tapi Tio Suat Ingo tidak kapok, dia sudah bertekad untuk melabrak musuh yang satu ini. Dia yakin kali ini dugaannya pasti tidak akan salah seperti tadi. Begitu menyendal pedang kembali dia memburu maju. Sekonyong-konyong loroh tawa yang bergelombang menimbulkan perasaan diingin bergema di dalam lembah orang akan berdidik dan merinding mendengar loroh tawanya yang aneh dan khas. Serta bertatio Suat Ingo tekan perasaan dan niatnya yang sudah hendak menerjang, mengawasi Toh Bing Sikmo yang tengah berloroh tawa. Di tengah loroh tawanya Toh Bing Sikmo mendadak menubruk sambil langkat gendawa merah sehingga menimbulkan getaran bayangan yang bersusun, lincah dan secepat angin menindih kepalanya dengan tekanan dasyat. Tio Suat Ingo dipaksa berkelit ke samping serta balas menyerang dengan sengit. Di tengah pertempuran mereka yang seru, terdengar derap tapal kuda yang dilarikan pergi sekilas ni Ping Sikmo masih sempat menoleh ke arah dua orang yang lagi berhantam, segera dia bawa nyonya muda itu meninggalkan lembah ini. Tio Suat Ingo seperti tidak mendengar atau melihat mereka pergi, pedang mestika di tangannya terus merabu dengan ras dan lihai, serangan bertubi yang ganas dan sengit. Hari memang sudah terang tanah, tapi langit masih mendung, cuasa masih dingin dan lembab cenghunkok masih guram dan remang-remang, hembusan angin kencang membawa bawa nyiri yang memuaikan. Tio Suat Ingo masih terus menubruk, menendang, melabrak dengan senjatanya, seperti serigala kelaparan yang ingin melalap mangsanya saja, tapi kecuali keringat yang gemerobios meski hawa teramat dingin, jangan kata melukai atau merobohkan Toh Bing Sikmo, seujung rambut lawan pun tidak mampu disentuhnya. Sebaliknya dia merasa letih dan kehabisan tenaga, napasnya sengal-sengal sembari menyerang dengan sengit diam-diam dia berdoa, mengharap bantuan arwah ayahnya dari alam baka supaya dia bisa membunuh musuh besarnya ini. Maka dia putar pedangnya dan menyerang berantai dengan jurus tipu yang lihai dan mematikan, serapat jala sederas hujan Toh Bing Sikmo dicecarnya dengan hebat. Tetapi kepandayan Toh Bing Sikmo memang teramat tinggi bagi Tio Suat In, di tengah tatapan dingin lawan, di tengah gelak tawanya yang bernada sinis, setiap serangan Tio Suat In kalau tidak gagal, luput pasti kandas di tengah jalan. Karuan Tio Suat In makin gugup dan gelisah, ditambah lagi rasa dendam dan kesedihan yang tidak terhingga, dalam keadaan serba payah seperti sekarang bertambah pula tekanan lahir batinnya. Kematian ayahnya yang mengenaskan terbayang kembali dalam matanya. Betapa ibunya menjerit meratap dan sesambatan, air matanya kering sehingga mencucurkan darah, suaranya serat dan akhirnya lunglai ia tak sadarkan diri. Darah ayahnya seperi masih mengucur dari luka-lukanya, darah masih mengalir dari bola matu ibunya bola matanya yang melotot merah berlinang air mata, Tio Suat In mengamuk menggembor dan memetlek seperti ingin melampiaskan segala derita lahir dan batin ini, dan ini bukan lagi rengek eilman, bukan gerak gemulai, suaranya sudah serak lidahnya keluh tapi dia masih berjuang membabi buta. Tiba-tiba aduh tangannya. Toh bingsik motor loroh-loroh pula, gendawa mendadak berputar dengan getaran keras lalu. Mendadak menutup keluar seperti ular memagur, bayangan merah gendawanya menimbulkan damparan angin kencang menindih ke arah Tio Suat In secara bergelombang. Amarah sudah membakar dada Tio Suat In, dendam tidak terlampias lagi, karuan hatinya serasa hancur, wajahnya nan halus cantik sudah pucat, kotor oleh keringat dan lumpur bercampur dengan air mata. T.L. Suat In sudah tidak hiraukan keselamatan jiwa sendiri, kini dia tidak menkelit pula, dengan jurus H.W. Ian Toh Lin, burung belibis hingga di hutan, tiba-tiba pedangnya menyelingap masuk ke tengah lapisan bayangan gendawa merah lawan terus menusuk ulu hati Toh bingsik mo. Ternyata Toh bingsik mo kaget dan menyurut mundur oleh serangan Tio Suat In yang mendadak dan dekat ini, hakikatnya ini bukan lagi main silat dengan usaha membunuh lawannya tapi lebih mendekati adu jiwa. Tapi pada detik yang gawat itu, untuk menyelamatkan diri tiada kesempatan bagi Toh bingsik mo untuk berpikir, buru-buru dia tarik serangan dan melompat mundur setombak lebih. Walaupun dia tidak berhasil melukai Tio Suat In, untung dia sendiri berkelit secara tangkas, sehingga kedua pihak tidak mengalami cedera. Bahwa serangannya yang dekat berhasil mendesak mudur Toh bingsik mo, sudah tentu Tio Suat In yang mengira dirinya memperoleh peluang baik tidak mengabaikan begitu saja, sambil menghardik segera dia menubruk pula dingin pedang teracung miring menimbulkan gulungan sinar berkembang, ternyata menginsyafi musuh teramat tangguh, Tio Suat In melancarkan NG Al-Yong Puh seor batang pedangnya seperti berubah menjadi lima batang, bersamaan merangsak tiga sasaran atas, tengah dan bawah, mengincar lima hiatu besar di tubuh Toh bingsik mo. Baru saja kaki menyentuh tanah, tutukan pedang Tio Suat In sudah menyerang tiba pula. Kembali sorot matanya menyala. Menampilkan rasa kaget dan herannya pula, tapi juga seperti amat marah. Sekilas tampak bola matanya berputar memancarkan sinar buas, mendadak dia menjatuhkan diri, gendoa di tangannya menimbulkan tabir merah mengepluk ke arah pedang lawan yang menusuk kelima hiatunya. Terat tidak keras, maka tampak selarik sinar menjelat terbang dan jatuh berkerontangan. Ternyata pedang Tio Suat In telah diketuknya teriepas dan jatuh di tanah. Tio Suat In merasakan seluruh lengannya pegal dan linu, saking kagetnya, tahu-tahu Ye U Bun Hiat di depan dada seperti disentuh sesuatu benda. Itulah hujung gendoa Toh bingsik mo yang mengancam jalan darahnya. Toh bingsik mo berdiri di depannya, bola matanya yang menonjol di antara balut perban di kepalanya tampak memancarkan cahaya dingin tapi mengandung rasa puas dan bangga, Tio Suat In ditatapnya lekit-iekat. Bila diakerahkan sedikit tenaganya menyodokan gendewanya, jiwa Tio Suat In akan melayang seketika. Tapi Toh bingsik mo tidak bergerak kaku seperti mumi tulen, hanya bola matanya saja yang bergerak menatap tajam Tio S.W.S.T.in tanpa berkesip. Mati, bagi mereka yang sudah bertekad gugur di medan laga adalah sesuatu yang tidak perlu ditakuti, namun dalam keadaan seperti sekarang, siapapun akan merasa rawan dan pilu. Demi menuntut balas kematian ayahnya Tio Suat In memang tidak hiraukan mati hidup sendiri. Tapi dalam keadaan terancam seperti ini, ingin mati tidak mati, ingin hidup juga masih merupakan tanda tanya, mau tidak mau bercucuran keringat dingirnya, telapak tangannya pun basah oleh keringat dingin. Tekadnya memang besar, tidak takut mati, tapi sekarang dia justru insyaf dan tidak ingin mati. Tiba-tiba suatu pikiran berkelebat dalam benaknya, tubuhnya mendadak menjengkang mundur. Pikirnya mau membebaskan diri dari ancaman gendawa Toh Bing Sikmo, namun Toh Hing Sikmo tidak kalah tangkasnya langkahnya lebih enteng pula, ujung gendawa tetap mengancam Ye U Bun Hiat di depan dadanya, ternyata tenaga masih tetap mantap tidak tambah juga tidak berkurang. Beberapa kali Tio Suat In berusaha tapi tetap gagal, harapan meloloskan diri jelas sudah kandas dan tidak mungkin lagi. Menerawang keadaan dirinya, sungguh pedih dan luluh perasaannya, diam-diam dia lantas berpikir, kalau hidup sudah tiada harapan, biarlah aku mati lebih cepat saja, maka tidak lagi berkelit mundur mendadak dia malah menerjang maju menumbukan tubuhnya ke arah ujung gendawa. Sayang sekali, agaknya Toh Bing Sikmo dapat menangkap jalan pikirannya, waktu dia mundur tadi Toh Bing Sikmo tetap mengincarnya dengan ancaman ujung gendawa di Hiat Su mematikan di depan dada. Sekarang dia menerjang maju, ternyata Toh Bing Sikmo yang mundur selangkah malah. Ingin hidup tidak bisa mau mati juga tidak tercapai, sungguh Tio Suat In kecewa dan akhirnya putus asa. Sorot Meta, Toh Bing Sikmo yang dingin kelihatan lebih senang dan bangga, maka dia menengadah sambil terloroh tawa pula, Tio Suat In yang sudah putus asa meski air mata masih bercucuran, tapi dia sudah hamat tentram dan tenang malah, tiada yang dia pikirkan lagi, matanya mengawasi gendawa yang mengancam di depan dadanya, akhirnya pelan-pelan dia memejam mata. Ceng Hun Kok tetap guram dan lembab, diliputi suasana sedih dan seram, kini ditambah rasa hambar dan putus asa. Malam telah larut, tabir kegelapan menyelimuti alam semesta, suasana hening lelap. Enam li jauhnya dari Ceng Hun Kok, di tengah gunung terdapat sebuah gua, malam nan gelap menjadikan gua itu lebih pekat. Sekonyong-konyong tawa aneh mengalihkan memecah kesunyian malam, sehingga malam yang dingin terasa seram. Dari jauh gelap. Tawa itu terdengar masih lirih, tapi cepat sekali sudah makin dekat dan keras, dari keras makin jauh dan lirih, akhirnya lenyap di telan tabir malam. Gua di lamping gunung itu ternyata dihuni manusia. Helaan nafas rawan berkumandang di dalam gua. Tengah malam yang sudah larut, dia alas pegunungan yang belukar, dalam gua yang pekat lagi, setelah mendengar tawa aneh yang mengiriskan itu, tanpa terasa penghuni gua itu menarik napas panjang. Siapakah penghuni gua itu? Dia bukan Iain adalah Pak Kiong Ye Auliong yang semula menyaruh Toh Bing Sikmo sehingga kaum persilatan cari dan takut kepadanya. Ihlaan nafas rawan tadi melampiaskan rasa gegetun dan dongkolnya bahwa usahanya setengah tahun ini ternyata sia-sia. Toh Bing Sikmo yang dipancingnya itu sudah keluar kandang dan berada di depan mata, tapi dia belum bisa menuntut balas kematian ayahnya sehingga cita-cita sepuluh tahun terbengkalai begitu saja. Geregetan dan gemas pula bahwa Nipin Ji si gembong iblis yang ternama ternyata tidak tahu malu, ingkar janji merintangi usahanya melabrak musuh besar. Rasa sesal kini menyelimuti sanuberinya, dia menyesali diri sendiri kenapa siang tadi dia melarikan diri, dia menyesal tidak memegang teguh hasil jerih payahnya selama setengah tahun ini, dan Toh Bing Sikmo ungkang-ungkang menyaksikan dirinya bergebrak dengan Nipin Ji dan sekarang entah sudah lari kemana, entah kapan dia baru akan bisa menemukan jejaknya. Dendam tetap akan dituntut, entah kapan pasti akan datang suatu ketika cita-citanya harus tercapai. Bukan hanya Toh Bing Sikmo saja, demikian pula Nipin Ji, kakek kurus pendek yang punya telinga tunggal itu. Kecuali itu seolah-olah dia merasakan seperti ada sesuatu yang harus diperhatikan juga, perasaan yang belum pernah timbul dalam sanuberinya sebelumnya. Dia berpikir, dan merabah-raban namun dia sendiri tidak tahu dan tidak memperoleh jawaban. Angin malam ribut di luar gua, tiada rembulan tiada bintang, di dalam gua ini dia sudah sembunyi selama setengah tahun lamanya, dalam waktu-waktu mendatang dia harus meninggalkan gua ini, maka perasaannya menjadi haru, hambar dan rawan. Malam ini dia merasa kesunyian, karena kuda putih yang telah menemani-nya selama setengah tahun telah gugur dalam menunaikan baktinya di Medan Laga. Makin banyak yang dipikir, makin ruwet pikirannya, tanpa sadar akhirnya dia terkial-kial seperti biasanya bila dia hendak mencabut nyawa orang di lembah mega hijau, tawa itu sudah menjadi kebiasaannya selama setengah tahun ini. Akhirnya tanpa sadar dia menghela nafas pula. Mendadak loroh tawa lain yang keras berkemandang, di tengah malam gelap seperti hendak menyobek tabir malam, bukan saja bernada keras dingin, gelap tawa itu pun mengandung getaran aneh yang tercampur rasa serang dan puas lenyap gemah suara itu. Di depan gua berkelebat sesosok bayangan orang disertai larikan sinar remas dan peak secepat kilat menerjang keluar. Begitu Pak Kiong Ye Auliong turun di mulut gua, bola matanya jelilatan menyapu sekelilingnya, mulutnya bersuara heran, padahal gemah tawa itu masih terkiang di kupingnya, tapi di luar tidak kelihatan ada bayangan orang. Pak Kiong Ye Auliong mendengu sekali, lalu tertial-tial pula lebih keras, dari gelap tawa orang tadi, dia sudah tahu siapa yang datang, maka dia pun memperdengarkan suara tawanya yang khas menantang musuh keluar dari sembunyannya. Waktu tidak memberi kesempatan berpikir, belum berhenti dia tertawa, tiba-tiba bayangan berkelebat, dari atas belakangnya, sesosok bayangan tiba-tiba menukik turun dengan tubrukan kencang membawa tekanan tenaga dasyat. Gesit sekali gerakan Pak Kiong Ye Auliong menyingkir setombak lebih, begitu dia membalik tubuh dilihatnya orang yang menyergap adalah Tok Ni Kau Hun Ni Ting Ji. Dalam kegelapan dua orang berdiri berhadapan, keduanya menginginkan merobohkan lawan sesingkat. Mungkin, namun keduanya tiada yang mau bersuara atau bergerak secara sembrono, karena sekali salah langkah, fatal akibatnya. Pak Kiong Ye Auliong kendalikan pernapasannya, menunggu dengan tenang, jikalau Ni Ping Ji melejit pula menubruk ke arah dirinya, dia sudah siap menggempur dengan seluruh kekuatan. Ni Ping Ji pun berdiri tegak mengempos semangat dan menghimpun tenaga di kedua telapak tangannya, jikalau Pak Kiong Ye Auliong bergerak dia pun akan menyergap dengan serangan mematikan. Pikiran kedua orang sama tujuan pun tak berbeda. Maka keduanya saling pelotot dan berdiri tenang saling tunggu dan menunggu, entah sampai kapan mereka harus menunggu. Tanpa terasa waktu terus berlalu, namun ketegangan semakin memuncak keduanya masih terus saling glotot tanpa berkedit. Kecuali deru angin sekelilingnya sunyi senyap seakan-akan tiada kehidupan makhluk lainnya di dunia ini. Tiba-tiba sebuah gemboran galak dan pekek besar memecah kesunyian alam semesta, sehingga burung-burung yang hinggap di atas pohon sama kaget berterbangan di tengah gemah suara kedua orang, dua sosok bayangan orang saling terjang ke depan dengan kecepatan dan kekuatan dasyat. Piaar di tengah udara keduanya mengaduk pukulan menimbulkan ledakan keras menggetar udara dan bumi, keduanya terpental mundur sejauh satu tombak lebih. Pak Kiong Ye Auliong meraung dingin, suaranya rendah berat sebaliknya Nipin Ji bergelak tawa pula dengan nada menghina dan mencemoh, saking kekipak Kiong Ye Auliong terbayang adegan pagi tadi, di mana mencengkram luka pundaknya, pola lawan yang merintangi usaha menuntut balas, bola matanya mendelik, rona mukanya berubah makin merah padam, napasnya pun makin memburu karena emosi telah membakar hatinya. Rasa sedih, benci dan penyesalan beruntun mengelitik sanu berinya, keresahan hatinya sukar terlampias, laksana gelombang pasang berbagai perasaan itu menggebulubuk hatinya sehingga dia merasa seperti terbelenggu karenanya. Maka timbulah berbagai hayalan di depan mata, suara kosong memekak telinga, bayangan gelap berkelebat bergantian dalam benaknya, itulah bayangan ayahnya yang sengsaranan menderita, itulah jerit dan pekek ayahnya di saat meregang jiwa. Bagai terjadi suatu ledakan, mendadak pandangannya menjadi gelap dah seperti mengilir cepat sekali, suatu arus yang tak terlukiskan besar dan bentuknya seperti hendak menerjang dari kerongkongannya, kepalanya sudah mandi keringat, telapak tangan pun basah, bukan oleh keringat dingin, tapi keringat panas yang membangkitkan semangat juangnya. Sekonyong-konyong terasa jalur angin kencang menerjang ke arah dirinya, dengan kaget sigap sekali Pak Kiong Ye Auli yang kerkelit ke samping lima kaki jauhnya. Ternyata Nipinji tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak hanya hembusan angin pegunungan saja yang lalu, karuan Pak Kiong Ye Auli yang merasa malu dan menyesal Nipinji terbahak-bahak suaranya melengking menusuk telinga, nadanya menghina dan mencemooh. Karuan Pak Kiong Ye Auli yang naik pitam, sambil menjerit tiba-tiba dia menyerang dengan kecepatan motor jatuh. Di mana pergelangan tangannya berputar, cahaya emas dan peak bertaburan, dengan jurus Lui Tian Sui King Ye Auli, deru anginnya semacam pisau, ujung tombak emas dan peak memantul dengan putaran seperti gelang ketika menggulung kepala Nipinji dari kanan-kiri. Terbeliak Mat Senipinji menyaksikan serangan Pak Kiong Ye Auli yang, tiba-tiba dia berjongkok, tidak mudur malah mendesak maju selicin belut tubuhnya telah menyusup pergi dari bawah kedua kaki Pak Kiong Ye Auli yang, lalu sebat sekali tubuhnya membalik balas. Menyerang dengan jurus Tian Hin Kei Tai kedua telapak tangannya bergerak secepat kilat menimbulkan putaran angin dasyat bagai gugur menerjang ke arah Pak Kiong Ye Auli yang. Begitu mengayun senjata sambil menerjang maju Pak Kiong Ye Auli yang lantas kehilangan jejak lawannya, diam-diam dia insyaf bahwa dirinya tengah terancam bahaya, betul juga sebelum kakinya menyentuh tanah, di belakang telah melanda angin dasyat yang mematikan. Dalam detik-detik yang gawat ini, amat berbahaya bagi Pak Kiong Ye Auli yang masih terapung di udara, untuk berkelit jelas tidak mungkin, apalagi mau menangkis. Tapi perjuangan hidup dan usaha menuntut balas menunjang tekat bulatnya, secara reftek mengikuti terjangan angin dari belakang langsung dia menjatuhkan diri ke depan. Kup tangguh berkat gemblengan gurunya, lekas dia menarik nafas mengempos semangat kendalikan darah yang mendidih di rongga dada, dengan segenap sisa kekuatannya dia mengkonsentrasikan diri mengawasi Nipin Ji, segala keruatan tersingkir dari benaknya, diam-diam diakerahkan tenaga murninya supaya pundaknya yang terpukul hilang rasa pegal dan linung. Seperti kucing yang sedang mempermainkan tikus saja, Nipin Ji terbahak-bahak pula dengan menengadah. Sebaliknya Pak Kiong Ye Auli yang tidak terpengaruh sedikit pun, kelopak matanya sedikit terpejam, pengalaman telah menyadarkan kesalahannya, kali ini dia tidak berani sembarangan lagi, padahal pundak yang kena pukulan lawan cukup berat dan fatal akibatnya, tapi tekat dan keyakinan. Masih dipeluknya kencang, dia percaya masih mampu memberikan perlawanan yang berarti, dan bukan mustahil dirinya nanti akan dapat merobohkan lawannya. Sirap kawanya Mat Sini Pinji tiba-tiba memancarkan sinar liar, ujung mulutnya memantulkan senyum sinis, selangkah demi selangkah dia menghampiri ke depan Pak Kiong Ye Auli yang masih setengah terpejam matanya, seperti seorang padri yang lagi sama di, seolah-olah dia tidak peduli akan situasi yang mengancam jiwanya, tidak merasakan ketegangan yang tengah dihadapinya. Kewajaran dan ketenangan Pak Kiong Ye Auli yang justru membuat Nipin Ji bimbang dan tertegun, empat langkah di depan Pak Kiong Ye Auli yang dia berdiri, meski dalam hati dia sudah memikirkan suatu kera keji untuk menyerang lawannya, tapi menghadapi pemuda gagah yang membekalku ful yang luar biasa ini, ternyata Nipin Ji tidak berani gegabah, padahal barusan dia berhasil melukai lawan. Maka keduanya berdiri berhadapan tidak menunjukkan aksi, keduanya tidak berani ceroboh, terutama Pak Kiong Ye Auli yang. Malam kelamnan sunyi, hanya terdengar lambayan pakaian mereka yang tertiup angin ketegangan terus memuncak laksana bahan peledak yang tinggal menunggu waktu saja, sekali disentuh pasti meledak dengin dasyat, tapi siapapun tiada yang berani menyentuhnya. Ruyung lemas singa emas Pak Kiong Ye Auli yang memancarkan cahayanya yang gemerdep demikian pula sinar Maksini Ping Ji memantulkan sinar yang sukar dilukiskan. Terbayang olehnya kejadian 20 tahun yang lalu, kejadian yang tak pernah terlupakan selama hidupnya, kenangan masa lalu yang menyedihkan, tanpa terasa otaknya meraba dan menggagap kejadian masa silam. Dikala dirinya berdiri di atas kedua lututnya, tawa hina dan tatapan mencemoh itu, seperti terulang kembali di depan mata. Pemilik pertama Ruyung lemas singa emas itu yang dahulu menghadiahkan kehancuran nama dan rasa malu yang tak terhingga di hadapan setian banyak tokoh-tokoh persilatan, dia mendapat penghinaan dan siksaan batin yang teramat besar dan mendalam selama hidup, hingga tiada muka berkecimpung di percaturan dunia persilatan pula, jangan kata mau menjegoi dalam kalangan hitam. Sejak inilah dia menyembunyikan diri di suatu tempat yang bentuknya menyerupai sumur kira-kira 200 li di sebelah utara Cheng Hun Kok, kekalahan 20 tahun yang lampau telah terukir dalam sanubarinya, maka dia mempersiapkan diri, dikala latihannya telah mencapai taraf yang dapat diketengahkan dia bersumpah untuk menuntut balas kekalahannya dahulu. Hari ini, pada suatu kesempatan yang kebetulan, tiba-tiba dia melihat Ruyung lemas singa emas dimiliki oleh pemuda berkepandaian tinggi, dari mulut si pemuda baru, dia ketahui bahwa biangkeladi kesengsaraan dan penderitaannya selama 20 tahun kehidupannya itu ternyata telah mampus. Maka dendam kesempat yang bersemayam dalam tubuhnya selama 20 tahun ini dia limpahkan kepada Pak Kiong Ye Auliong. Ruyung lemas dengan sinarnya seperti menantang saja, sehingga amarah Nipin Ji semakin memuncak. Terasa olehnya Pak Kiong Ye Auliong seperti sedang berubah dan berubah, bukankah yang berdiri di hadapannya sekarang adalah Biong Housuseng yang sedang mengulung senyum hina? Dengus yang keras keluar dari hidung Nipin Ji, kembali ujung mulutnya mengulung senyum sinis. Pelan-pelan sepasang tangannya yang panjang kurus kering terangkat dan lurus di depan dada. Seiring dengan gerakan Nipin Ji, Pak Kiong Ye Auliong juga pelan-pelan membuka matanya yang terpejam, Ruyung yang dipegangnya juga pelan-pelan terangkat bergelantung di atas kepalanya, sikapnya tetap tenang, wajahnya tidak menunjukkan perasaan hatinya. Disertai gerakan pendek mendadak Nipin Ji menekuk sikut terus mendorong kedua telapak tangannya dengan jurus kim, Bansong Ti, mengantar ikan di baki mas, di tengah jalan kedua telapak tangannya berkembang, jari-jarinya laksana cakar, sementara jari-jarinya menekuk terus menuding menimbulkan lima jalur angin laksana gunting mencengkram pundak Pak Kiong Ye Auliong. Sikap Pak Kiong Ye Auliong tidak berubah, matanya terbuka lebar menyorotkan sinar dingin, Ruyung lemas yang tergantung di atas kepala mendadak tegak lurus dan kencang, begitu pergelangan tangan bergerak dengan jurus Wiho Ake Che Hoan, dibarengi kelebatnya cahaya emas Ruyung lemasnya menggulung ke arah kedua tangan Nipin Ji. Lekas Nipin Ji menarik, kedua tangan meluputkan diri dari serangan lihai Pak Kiong Ye Auliong, kedua tangan berputar terus mendesak maju hendak balas menyerang dengan gerakan berantai, tiba-tiba terasa pandangannya menjadi terang, di antara taburan sinar emas dan pelak, seperti ada beberapa ekor singa membawa tenaga hebat laksana kilat menubruk kepadanya. Saking kagetnya, tidak sempat balas menyerang, Lekas Nipin Ji menutul kaki, sebat sekali dia mundur setombak lebih, beruntung dia masih sempat menghindar, namun keringat dingin sudah membasahi kuduknya, kera berkelitnya pun kelihatan serbarunya. Nipin Ji tak berani memandang enteng lawannya, dari dalam bajunya, dia mengeluarkan sebatang pentung tembaga merah panjang satu kaki, sambil menghentak serta diacungkan maka berkibarlah selembar panji segitiga yang tersulam dari benang sutra hitam di atas kain perak. Itulah Kaohun Lingki yang dahulu pernah menggetarkan nyali kaum persilatan di Kalatokni Kaohun Nipin Ji malang melintang di Kangong, tetap menudingkan ruyung lemas singa emas yang kaku oleh tenaga dalam Pak Kiong Ye Au Lyong, mulutnya terkekeh-kekeh dengan nada monoton. Nipin Ji naik hitam, sambil menggerung dia menerjang ke arah Pak Kiong Ye Au Lyong, di saat rubuhnya terapung, tangan kanan membalik dan berpanji segitiga dengan selaman hitam itu telah dikeperukan ke batok kepala Pak Kiong Ye Au Lyong, perbawa serangan panji kecil ini ternyata dasyat sekali. Lekas Pak Kiong Ye Au Lyong berkelit ke kiri, ruyung lemahnya balas menyerang dengan jurus Kang Hang Ni Kohong, kadang-kadang lemas tiba-tiba kaku ruyung singa itu menyabet ke arah Nipin Ji. Kembali Nipin Ji menggerung, seperti orang gila tangannya berputar dengan Tsukian Kim Chian, menggulung balik ke rai emas. Kau Hun Lin Ki, panji perenggut Sukma, secepat kilat menggulung ke arah Ruyung Pak Kiong Ye Au Lyong yang menyabet datang. Berbareng tangan kiri dengan jurus Soh Ing Bit Pu, mega mendung makin tebal, taburan telapak tangannya tiba-tiba seraburan menepuk ke batok kepala Pak Kiong Ye Au Lyong. Serangannya telak, keras dan tidak memberi ampun. Baru saja Pak Kiong Ye Au Lyong menyebetkan ruyungnya, Nipin Ji sudah balas menyerang dengan jurus yang berlainan dengan tangan kiri sekaligus, satu menyerang yang lain mematahkan serangannya, karuan Pak Kiong Ye Au Lyong kaget, lekas dia mendekam ke bawah, berbareng tumitnya menutul, hingga tubuhnya menerobos pergi lima kaki jauhnya. Diam-diam Pak Kiong Ye Au Lyong berpikir, Nipin Ji telah keluarkan senjatanya, beruntun dua jurus sudah susah ku hadapi, untuk mengalahkan dia agaknya teramat susah bagi diriku, walau mengakui keunggulan lawan, tapi Pak Kiong Ye Au Lyong tidak punya niat untuk segera menyingkir, pengalaman siang tadi telah diresapinya, meski gugur di medan laga, dia tidak akan melakukan perbuatan yang bodoh dan memalukan itu, karena itu akan menambah rasa sesalnya. Maka tanpa ragu segera dia mencejak kaki, tubuhnya mumbul seringan asap di tengah udara setelah tubuhnya mencapai ketinggian maksimal, tiba-tiba dia menukik turun, ruyung emasnya. Membawa tarikan cahaya panjang laksana pelangi menubruk ke arah Nipin Ji. Melihat Pak Kiong Ye Au Lyong melambung ke udara, Nipin Ji tahu orang tengah mengembang ginkang paling tinggi yang dinamakan Yan Teng Hun Siang Nin dikombinasikan dengan gerakan tubuh Sin Lyong Wihong Choan sehingga tubuhnya mampu bergerak serta menukik balik dari udara. Insyaf serangan lawan teramat lihai, tanpa ayah lekas dia menyingkir lima kaki meluputkan diri dari serangan Pak Kiong Ye Au Lyong. Begitu Pak Kiong Ye Au Lyong mencapai bumi dan belum sempat mengganti gerakan untuk melanjutkan serangan susulan, sebat sekali ini Pin Ji sudah melompat maju seraya mengerjakan tangan, dengan jurus Lyong Toh Seng, Kau Hun Ling King menggulung keluar dengan gerakan gelap yang menepuk ke dada Pak Kiong Ye Au Lyong. Gerak-geriknya ternyata amat lincah, maju mundur dilaksanakan dengan enteng serta aneh. Belum lagi mempersiapkan diri, tiba-tiba dilihatnya lawan sudah berkelit, maka begitu kaki menyentuh bumi Pak Kiong Ye Au Lyong sudah menekan tubuh merubah posisi, dengan jurus Kim Poh Koan Togo, Ruyung lemasnya bergetar laksana gelombang samudera yang mendebur, batang Ruyung menjadi kaku dan serong menusuk ke lambung Nipin Ji dari samping. Serangan kedua orang dilancarkan hampir bersamaan, jaraknya juga dekat, siapa bisa sempat berkelit menyelamatkan diri-diri serangan lihai lawan, lawan pasti berhasil direbohkan. Sedetik sebelum serangan kedua pihak mengenai sasaran, keduanya samsa-sama membentak berbareng pula, keduanya berusaha mengeram gerakan sambil mengegus miring, sehingga keduanya sama-sama luput dari serangan lawannya. Dalam jangka sesingkat itulah, terdengar Nipin Ji mendehem sekali, telapak tangannya yang kiri menyerang dengan jurusan yang kibat, merogoh kantong mengambil barang, telapak tangannya yang kurus kering itu menimbulkan deru angin yang kencang, secepat kilat menggenjot ke perut Pak Kiong Ye Auliong. Dikala berkelit Nipin Ji masih mampu melancarkan serangan yang mematikan, karuan Pak Kiong Ye Auliong tersirap kaget, padahal Ruyung lemas kebacut menyerang, pundak kiri sudah terluka pula, menangkis dengan tangan kiri juga tidak mungkin, sehingga pertahanan bagian depannya terbuka lebar, di saat-saat yang menentukan mati hidupnya ini, Pak Kiong Ye Auliong tidak hiraukan luka-luka di pundaknya lagi, tiba-tiba menjengkang tubuh ke belakang sambil menjejak sehingga tubuhnya melesat ke belakang setinggi dua kaki sejajar dengan bumi. Tubuh yang meluncur sejajar dengan bumi mendadak bergerak dengan gaya Biao Kim It Siki, secara kekerasan tubuhnya itu mendadak bisa menegak pula berdiri. Tak urung keringat telah bertekesan dari jidatnya. Gerakan Tiam Ii Kaking Hwe Hwe di susul Biao Kim It Siki adalah ciptaan Biao Hususeng. Bukan saja gerakannya sukar dilaksanakan, ternyata gayanya kelihatan lemah gemulai dan indah sekali, namun bila dikembangkan terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Untuk mengembangkan gerakan tubuh ini bukan saja harus memiliki latihan lukang yang sudah sempurna, harus memiliki ginkang yang tinggi pula, karena prakteknya harus mengerahkan seluruh kekuatan, dikala tubuh celentang lurus dan meluncur lalu dirubah dengan gaya Biao Kim It Siki harus dilandasi tenaga dalam yang kuat sehingga tubuh dengan sendirinya bisa merubah gerakan menjadi tegak sudah tentu untuk mencapai seluruh gerakan itu amat makan tenaga. Karena terpaksa Pak Kiong Ye Auliong mengembangkan gerak tubuh itu dengan seluruh kekuatannya, sehingga luka-luka di pundaknya tergetar pecah dan mengalirkan darah pula, sakitnya seperti menusuk ulu hati, sehingga tak tertahan keringat dingin berucuran. Sambil kertak gigi dia menarik napas panjang, seluruh hawa murni dalam tubuhnya lekas dipusatkan, maksudnya untuk mencegah sakit dan darah tidak mengalir terlalu banyak keluar dari luka-luka di pundaknya. Namun tiba-tiba terasa kerongkongannya anjir, segulung hawa menyembur naik dan tak tertahan lagi dia menyembur darah segar. Pak Kiong Ye Auliong merasa longgar malah setelah segumpal darah tertumpah, namun napasnya malah memburu dan makin lemah. Nipinji tertial-kial melihat si pemuda muntah darah, lengking tawanya menggetar genderang telinga, memecah kesunyian bergema di atas pegunungan. Dikala angin malah menghembus datang, tubuh Nipinji yang kurus kering itu tiba-tiba menyongsong maju dengan pekek setan yang mengerikan menerjang ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Noda darah masih meleleh di ujung mulut Pak Kiong Ye Auliong, wajahnya pucat pasi, sebelum tubuhkan Nipinji tiba, dia menggeser langkah memapak ke samping, ruyung lemasnya bekerja dengan dua jurus saling susul lagi di tengah harna, senjata mereka ternyata banjong ancing senderobah menjadi caphek jui buplan, bintang lingin bertaburan di lingkaran cahaya emas, dua jurus bergabung menjadi satu, dengan kekuatan dasyat memapak serangan Nipinji. Mendadak Nipinji meraung, tubuhnya berputar dua kali, tangan di bawah kaki di atas, panji perenggut sukma di tangannya tiba-tiba berkelebat dengan jurus Hongkut Sipihe Au, gagang panji yang terbuat dari tembaga itu meneru dengan kekuatan besar menggulung ke arah cahaya ruyung Pak Kiong Ye Auliong yang itulah jurus terlihai dari Kauhungkut Sipihe Nipinji yang paling diagulkan tampak begitu bayangan hitam membentur cahaya emas kemilau, tubuh Nipinji mendadak anjlok ke bawah. Dua orang berhadapan pula seperti ayam jago sedang berlaga di tengah harna, senjata mereka ternyata saling gubat. Metsini Nipinji melotot, pelan-pelan tubuhnya merendah, otot di lengan kanannya nampak merongkol, mengerahkan setaker tenaganya mendadak dia menarik ke belakang. Demikian pula Pak Kiong Ye Auliong merendahkan tubuh, kakinya pasang kuda-kuda, tangan kanan menekan pinggang memegang kencang gagang ruyungnya, dia tidak mengejar kemenangan syukur kalau kuat bertahan dan senjata tidak terlepas dari tangan, kuda-kudanya memang sekokoh gunung. Di atas senjata mereka yang bergubat itulah kedua orang ini mengadu kekuatan tenaga dalam, sedikit lini atau kurang perhitungan, bukan saja senjata terampas, akibatnya teramat fatal, jiwa bisa lenyap seketika. Maka kedua orang ini tak ada yang berani pecah perhatian, masing-masing mengerahkan lewekang yang diakinkan sambil menatap tajam setiap perubahan lawan. Terasa hembusan angin lalu membawa kabur ketegangan yang mencekam ini. Seng waktu merambat pelan seperti keong, malam nan sunyi semakin kelam dan larut, dalam kesunyian seolah dapat mendengar debur jantung mereka, deru nafas semakin berat dan memburu. Lambat laun dengus nafas pakiong yeau leong makin keras dan cepat, jantungnya pun seperti berdegup makin besar sehingga deburannya makin cepat, keringat bertetes-tetes di atas kepala dan mukanya. Senjata yang tergubat dan menegang itu, lambat-lambat tapi pasti berkisar makin mendekati Niping Ji. Sekonyong-konyong Niping Ji menghardi keras, tangan kiri menekan lengan kanan kontan pakiong yeau leong merasa tekanan di atas ruyungnya bertambah besar, insyaf dirinya tak kuasa mengendalikan tubuhnya pula, bila dia tidak segera melepas senjatanya. Diam-diam dia mengeluh dalam hati pakiong yeau leong, mungkinkah hanya begini saja. Di kalah detik-detik yang menentukan kalah menang bakal terjadi, tiba-tiba gelak tawa aneh menggelegar di udara, tawa yang mengerikan itu memecah kesunyian malam. Sesosok bayangan orang mendadak melambung dengan kecepatan kilat melesat dari atas kepala Niping Ji. Niping Ji sudah yakin bahwa pakiong yeau leong sudah pasti dapat dikalahkan, serta merta rasa senangnya membuat dia sedikit lina, lekas diakerahkan tenaga lebih besar ke lengan kirinya yang menekan lengan kanan, pikirnya, coba saja, apakah kau masih kuat bertahan? Pada saat itulah kutingnya hampir peka mendengar gelak tawa aneh yang keras, kontan Niping Ji merasa tenaga tarikannya mendadak seperti kosong, pertahanan lawan blong dan tau-tau pakiong yeau leong melesat lewat di atas kepalanya, bermareng panji perenggut nyawa di tangannya seperti tersendal pula, maka ruyung lemas pakiong yeau leong yang menggubat panjinya pun terlepas terbawa terbang. Mimpi pun Niping Ji tidak pernah menduga bahwa pada detik-detik yang gawat itu pakiong yeau leong masih mampu meminjam daya tarikannya meluncur terbang sambil membebaskan lilitan ruyungnya pada panji kecilnya. Saking gugup dan gusarnya, mendadak dia menjejak bumi, tubuhnya melambung sambil berputar arah mengudak ke arah pakiong yeau leong, gerak-geriknya selincah kerasa gesit tupai, pergelangan tangan berputar dengan jurus liu singkan gewe, bintang sapi mengejar rembulan, sedang tembaga panji kecilnya itu menderu kencang menutup kegiosin hiat di belakang batok kepala pakiong yeau leong. Baru saja kaki menyentuh tanah, angin kencang sudah mengincar kepala, tanpa berkelit atau memutar badan, pakiong yeau leong mengayun tangan ke belakang dengan jurus likyapu wijian, cahaya emas berkembang disertai pantulan sinar perak menyabet uratna di tangan kanan Niping Ji. Niping Ji menjerit murka, matanya mendelik buas, tangan kanan ditekan miring dengan jurus gw lng lng ho, sinar rembulan menerangi kembang, kelima jarinya terkembang bagai cakar, secepat kilat mencengkram ke batang ruyung pakiong yeau leong yang menyabet tiba. Bahwa serangannya luput, pakiong yeau leong sudah siap melompat pergi, tapi tiba-tiba terasa rayungnya mengencang, ujung ruyungnya ternyata sudah terpegang oleh Niping Ji, karuan kaget dan tertegun pakiong yeau leong, sedetik di kaladiat tertegun itulah dilihatnya bayangan hitam dan sinar kuning berkelebat kontan jian kiat-hiat di pundak kanannya tertutup oleh gagang panci perenggut Sukmani Ping Ji. Kontan pandangan pakiong yeau leong menjadi gelap tanpa kuasa beluk pakiong yeau leong tersungkur jatuh tak sadarkan diri. Tawa Niping Ji menggetar langit menggoncang bumi, gemas suaranya seperti mendengung di alam bebas. Di tengah keremangan tampak Niping Ji merenggut kuduk pakiong yeau leong terus dibawanya lari bagai terbang, hanya sekejap bayangannya sudah lenyap ditelan kegelapan alam semesta kembali menjadi hening, tabir malam masih menyelimuti jagad raya, angin menghembus lalu. Di tengah kegelapan hanya tercium anjirnya darah, sekeliling sunyi senyap, meski keadaan tenang tiada suatu gerakan, tapi siapapun akan merinding berada di tempat yang seseram ini. Apalagi di tengah kegelapan sana terdengar pulau laan napas yang rawan, penuh derita dan siksa. Terima kasih telah menonton!